Sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih, periode tahun 2024-2029. Prabowo Subianto sudah melantik 48 menteri sekaligus juga memilih wakil menteri yang akan membantunya bekerja bersama wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka selama periode 2024-2029. Dari jumlah menteri yang ada, hanya ada 5 menteri perempuan. Begitu juga dengan wakil menteri, tidak begitu banyak. Kalau mau dibandingkan, jumlahnya ini lebih sedikit dibanding era Presiden Jokowi Dodo. Dan juga, hanya ada 1 menteri perempuan dari Kabinet Jokowi yang dipanggil kembali, yakni Sri Mulyani. Tapi kita tahu bagaimana kapasitas dari Sri Mulyani. Bagaimana dengan menteri dan wakil menteri perempuan yang sekarang? Oke lah, ada nama Stella Christie ilmuwan yang juga berperan sebagai penasihat kebijakan pendidikan dan sains. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Jadi, penting untuk tahu siapa saja mereka. Mengapa ia dipilih untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih. Sama kita membantu ya, untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Sebut saja Mutia Hafid. Mengapa ia yang dipilih sebagai Menteri Komunikasi dan Digital? Oke, kalau kamu menganggap ia hanyalah seorang politisi yang dapat bagi-bagi kue, kamu salah. Mutia Hafid, bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang mantan jurnalis senior. Ia berkarir sebagai jurnalis TV mulai dari tahun 2001 sampai 2008. Pernah bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta jadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Kalau kalian ingat tragedi penyandraan seorang jurnalis dan kameramennya di Irak tahun 2005, Mutia adalah jurnalisnya. Prestasinya sebagai seorang jurnalis juga banyak. Pernah terpilih sebagai pemenang penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill dari pemerintah Australia. Lalu karir politik juga tidak kalah mentereng. Dia ini adalah seorang politiku senior dari Partai Golkar. Dilantik jadi anggota DPR antarwaktu pada tahun 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Lalu maju kembali di tahun 2014 pemilihan legislatif Dapil Sumatera Utara I. Dan terakhir terpilih kembali di 2024. Sebagai anggota DPR, selama tiga periode berturut-turut, ia menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI yang mengurusi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Jadi, ditunjuknya Mutia sebagai Menteri Komunikasi dan Digital sangat linear untuk itu. Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. Bagaimana dengan Widiyanti Putri Wardana? Oke, namanya emang sangat baru ya. Kalau kamu cari di Wikipedia, gak banyak informasi tentangnya. Hanya tertulis seorang pengusaha. Disebut juga sebagai anak dari pengusaha sukses yang bergerak di sektor energi dan batubara. Wiwo Ho Basuki dan istri dari eksekutif bisnis Indonesia, Wisnu Wardana. Kalau kita bicara profilnya, ia adalah seorang profesional bisnis, investor, dan filantropis yang dikenal karena karirnya yang luas di sektor bisnis dan kontribusinya terhadap berbagai isu sosial. Soal perjalanan karirnya, ia memegang posisi strategis di grup yang berinvestasi di berbagai industri, termasuk sumber daya agro, energi, teknologi minyak dan gas, properti strategis, dan media. Ia juga punya keterampilan kepemimpinan, keahlian, dan visi strategis untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan pengembangan bisnis. Sementara, kalau kita bicara soal sektor pariwisata, erat kaitannya dengan bisnis. Dan ia bukanlah orang baru di dunia bisnis. Bahkan, saat baru dilantik, ia sudah punya rencana strategis 6 bulan ke depan. Salah satunya nih, merancang kerjasama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge, guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia. Widianti Putri, Menteri Pariwisata. Nah, selanjutnya nih, ada Rini Widianti nih. Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan, sepanjang sejarahnya, Rini adalah perempuan pertama yang dipercaya memimpin reformasi birokrasi. Siapakah dia? Yang menarik dari kisahnya, ia bukan politisi, tidak juga dari kalangan konglomerat. Lahir dan besar di Bandung, Rini hanyalah seorang yang mengawali karirnya sebagai ASN sejak tahun 1997. Sebagai analis kebijakan di Kementerian Pan-RB. Tapi, ide-idenya yang cemerlang membawanya dengan cepat naik pangkat. Diangkat jadi Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non-Departemen pada tahun 2000. Tidak lama kemudian, tahun 2001, kembali dipromosikan sebagai Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non-Departemen. Lalu, pada 25 Januari 2002, menjabat sebagai Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non-Departemen. Rini juga terus dipercaya dalam posisi penting di Kementerian Pan-RB. Puncak dari karir birokrasi Rini adalah saat ia diangkat sebagai Sekretaris Kementerian Pan-RB pada 3 Januari 2022. Sebelum akhirnya, menjabat sebagai Menteri Pan-RB pada 2024. Selain kiprahnya di Kementerian, Rini juga memegang posisi-posisi strategis di sektor profesional. Salah satunya, sebagai Komisaris PT Pegadaian. Rini Widyantini, SHMPM, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sosok yang satu ini juga tidak banyak dikenal nih, sampai latar belakang keluarganya. Tidak ada nama besar. Ia hanya dikenal sebagai Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahlatul Ulama. Dan juga diketahui jadi anggota Komisi Infokom MUI. Tapi tidak banyak yang tahu kalau Arifatul Hoyri Fauzi adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Sampai pada Arifatul Hoyri Fauzi resmi ditetapkan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029. Arifatul menggantikan posisi bintang Puspayoga yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri P3A. Banyak yang meragukan kemampuannya, tapi ia adalah orang yang konsen terhadap kasus-kasus kekerasan di Indonesia. Sejumlah karya bukunya juga banyak lahir dari tangannya. Salah satunya berjudul Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali yang membahas peran media masa dalam pemberitaan terkait peristiwa bom Bali. Hajah Arifatul Hoyri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau perempuan yang satu ini siapa sih yang tidak kenal beliau? Ia adalah Menteri Keuangan Abadi. Sejak era SBY, ia sudah dipercaya menjabat sebagai posisi Menteri Keuangan dari tahun 2005 sampai 2010. Ia juga adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya sejak 1 Juni 2010 sampai akhirnya dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Soal prestasi, jangan ragu. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets. Jadi wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Jadi wajar saat ditunjuk kembali sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dikasih target yang semakin tinggi untuk mengurusi keuangan negara. Sekadar info, Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tapi langsung berada di bawah koordinasi Presiden. Dr. Sri Mulyani Indrawati SE MSC, Menteri Keuangan. Di awal tadi kita sudah singgung soal nama Stella Christie yang dipilih sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia adalah seorang ilmuwan kognitif yang mengenyap pendidikan tinggi, mulai dari sarjana di Harvard University dengan predikat cum laude dan kemudian S2, S3 di Northwestern University. Selesai kuliah, ia jadi profesor di Cina dan punya peran penting dalam pengembangan pengetahuan anak di Cina. Di Indonesia, ia berperan sebagai penasihat kebijakan pendidikan dan sains, yang artinya, Stella, komitmen terhadap kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan di tanah air. Karyanya yang berfokus pada perkembangan kognitif telah memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Jadi, tidak ada alasan untuk mempertanyakan kapasitasnya sebagai Wakil Menteri di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Profesor Stella Christy, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nah, satu lagi yang menarik untuk kita bahas. Ia adalah Veronika Tan, mantan istri dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namanya mengejutkan publik, karena masuk dalam jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran. Ia dipilih untuk mendampingi Arifatul Hoyri Fauzi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memang, ia aktif dalam sejumlah kegiatan dan bisnis. Lini bisnisnya yang cukup besar saat ini adalah bisnis daging sapi impor dan juga bisnis kesehatan yang fokus utamanya adalah home care service. Ya, mungkin tidak sejalan ya dengan jabatannya. Tapi sebenarnya tidak juga. Veronika Tan sudah fokus terhadap perempuan dan anak. Saat menjadi Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta misalnya, ia memimpin berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, utamanya yang menyasar perempuan. Vero mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan mempromosikan kesehatan ibu dan anak. Vero juga menaruh perhatian pada anak dengan mendirikan yayasan Warung Imaji. Organisasi non-profit ini dibuat khusus untuk pendukung anak-anak yang tinggal di rumah susun di kawasan Jakarta. Veronika Tan S.E.R.S. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak S.E.R.S.